Beredar video viral di media sosial shop, di mana memperlihatkan seorang warga negara Indonesia, WNI, ditegur oleh polisi Jepang. Gegara berisik saat melakukan buka puasa bersama, Bukber. Hal itu menuai perhatian warga net lantaran banyak yang menilai polisi di Jepang ramah-ramah. Begini videonya. Lagi buka puasa, malah didatengin polisi Jepang. Hai, kondanwa. Kecisatuzee desu. Bagaimana? Eh, semua ada. Apa? Apa? Mereka ada. Lagi. 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 Video yang viral itu seperti diunggah oleh akun ini. Instagram at unikinfo garis bawah it. Dalam unggahannya tampak dua orang polisi Jepang. Tengah mendatangi penghuni WNI yang sedang bukber bersama temannya. Polisi tersebut dengan ramah dan hati-hati menyampaikan bahwa. Ada laporan dari tetangga bahwa di lokasi WNI tersebut berisik. Malam pak, kami dari kantor polisi, lagi sendiri. Ada laporan kalau berisik banget di sini gitu. Ada berapa orang di dalam? Tanya kedua polisi kepada sang perekam video. Menggunakan bahasa Jepang. Coba masuk pak biar tahu. Kata polisi lainnya. Lantas sang perekam membuka pintu lebar dan menghitung jumlah orang di dalam apartemen tersebut. Kemudian polisi Jepang tersebut tertawa mendengar jumlah orang hanya sembilan orang. Sembilan orang, terus, maaf ya semuanya. Karena orang luar negeri semua, maaf tapi bisa liatin KTP Jepangnya, pinta polisi tersebut. Lagi buka puasa, malah didatengin polisi Jepang. Sillomu sneeze. Saatnya. Saatnya. Masa telah malihangatif. Saatnya. 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 Masa kunyasa tidak ada dan suara mereka. Kalau kamu akan membuat itu menurutkan. Saya tidak tahu tidak kami tersebut. Ada yang orang. Nakulah yang diputu. Saatnya. Saatnya. Ada yang diputu. Saatnya. Saatnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!